Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 569 tahun silam kronologi pembebasan Konstantinopel 29 Mei 1453 Masehi Tepat pada hari Selasa pada tanggal 20 Jumadil Ula 857 Hijriyah Atau bertepatan dengan 29 Mei 1453 Masehi atau 567 tahun silam Sultan Mehmed II berhasil membebaskan kota Konstantinopel Pusat ibu kota kekaisaran Romawi Timur Bizantium Sesuai dengan bisyarah kabar gembira Rasulullah SAW sekitar 8 abad sebelumnya Bisyarah Rasulullah yang disampaikan oleh Abdullah ibn Amr pada sahabat Abdullah bin Amru bin Al-Ash berkata Bahwa ketika kami duduk di sekeliling Rasulullah SAW untuk menulis Tiba-tiba beliau SAW ditanya tentang kota manakah yang akan difutuh dibebaskan terlebih dahulu Apakah kota Konstantinopel atau kota Roma? Rasulullah SAW menjawab Kota Heraklius terlebih dahulu Maksudnya Konstantinopel Hadis Riwayat Ahmad Kalian pasti akan membebaskan Konstantinopel Sehebat-hebat amir panglima perang adalah amirnya Dan sekuat-kuatnya pasukan adalah pasukannya Hadis Riwayat Ahmad Sebagaimana diketahui masyarakat dunia Kota yang dibangun pada tahun 330 Masehi oleh Kaisar Theodosius Konstantinopel merupakan salah satu kota terpenting di dunia Yang memiliki benteng pertahanan yang tidak tertembus Kota ini pun menjadi buku kota Kekaisaran Romawi Timur Bizantium Secara geostrategis dan geopolitik Kota ini menjadi benteng terkuat di dunia pada masanya Yang dikelilingi lautan dari tiga sisi sekaligus Yaitu Selat Bosporus, Laut Marmara Dan Selat Tandu Emas, Golden Hornstide Kota yang masyur ini Dijaga dengan rantai yang sangat besar Sehingga tidak memungkinkan untuk masuknya kapal musuh ke dalamnya Betapa pentingnya posisi geografis Konstantinopel ini Digambarkan oleh Napoleon Purna Partei dalam kalimat Kalaulah dunia ini sebuah negara Maka Konstantinopel inilah yang paling layak jadi ibu kota negaranya Dalam perkataannya tersebut Napoleon tampak mengungkapkan hasratnya terhadap kota Yang letaknya strategis di jalur pertemuan Antara benua Asia dan benua Eropa itu Upaya futuhat pembebasan atas Konstantinopel Telah dilakukan sebanyak delapan kali oleh umat Islam Lima kali pada masa Umayyah Satu kali pada masa Abasyah Dan dua kali pada masa Usmaniyah Tercatat dalam sejarah Upaya pembebasan Konstantinopel dimulai pada masa Khalifah Muawiyah Bin Abi Sufyan di tahun 48 Hijriah Tahun 669 Masehi Pasukan Bani Umayyah Yang dipimpin Yazid bin Muawiyah Menyerang Konstantinopel untuk pertama kalinya Yazid dikirim Khalifah pertama dari Bani Umayyah Yang juga ayahnya sendiri Khalifah Muawiyah bin Abi Sufyan Untuk membantu Faghullah bin Ubaid Al-Ansori dalam Perang Darat Yang telah melewati musim dingin 668-669 Masehi di Kalkedom Pengepungan dilakukan di musim semi sampai musim panas Dalam pengepungan selama beberapa bulan ini Pasukan tidak dapat menaklukkan kota itu Saat pengepungan ini Abu Ayyub Al-Ansori wafat Jasadnya dimakamkan di dekat dinding Konstantinopel Sesuai wasiatnya Tahun 674 Masehi Pasukan Umayyah kembali melakukan serangan ke Konstantinopel Yang dikenal dengan sebutan Perang Tujuh Tahun 674-680 Masehi Yang dilakukan oleh dua angkatan laut dekat Konstantinopel Namun Penggunaan senjata Yunani yang ditemukan oleh Kali Nikus Yang mudah terbakar berhasil menyelamatkan Konstantinopel Upaya penaklukan kedua Terjadi di masa Sulaiman bin Abdul Malik 98 Hijriah Dimana dia mempersiapkan pasukan besar Di bawah komando saudara laki-lakinya Maslamah bin Abdul Malik Dia mengepung kota itu dari darat dan udara Selama satu tahun penuh Namun tidak membuahkan hasil Upaya penaklukan ketiga Dilakukan pada masa kekholifahan Abasyah Harun al-Rosid pada tahun 190 Hijriah Masa kekholifahan Abasyah Selain itu pada masa Usmania Sultan Beyazid I 796 Hijriah Dan Sultan Murad II 824 Hijriah Juga tercatat dalam usaha pembebasan Konstantinopel Namun Belum juga berhasil Akhirnya di bawah kepemimpinan Sultan Mehmed II Atau juga dikenal Sultan Muhammad bin Murad Atau Al-Fatih Konstantinopel berhasil ditaklukkan Dalam operasi Pengepungan militer selama lebih dari 50 hari lamanya Muhammad Al-Fatih dilahirkan pada tahun 833 Hijriah Atau 1429 Masehi Ia menjadi pemimpin pada usia muda 22 tahun Ayahnya Sultan Murad Telah menunjuk ulama Sheikh Ahmad bin Ismail Al-Qawrani Untuk mengajar dan membesarkannya Al-Qawrani merupakan Seorang ulama dan cendekiawan Ia kemudian pergi ke Kairu Dan belajar hadis dari Ibn Hajar Selain itu Sultan Muhammad Al-Fatih Juga mempelajari Al-Quran Fikih serta matematika Geografi Sejarah Dan ilmu militer Dia dapat menguasai beberapa bahasa selain Turki Seperti Persia dan Arab Sejak kecil Al-Fatih telah dididi oleh ulama-ulama besar zamannya Khususnya Sheikh Ahmad Al-Qawrani Yang mengajarkan Kepadanya Al-Qur'an Dan Sheikh A'ak Shamsuddin Yang tidak hanya menanamkan kemampuan beragama dan ilmu Islam Tetapi juga membentuk mental pembebas Pada diri Muhammad Al-Fatih Sheikh Shamsuddin selalu membekali Al-Fatih Dengan cerita dan kisah para penakluk Kisah syahid dan mulianya para mujahid Dan selalu mengingatkan Muhammad Al-Fatih Tentang bisyarah Rasulullah Dan janji Allah yang menjadikannya seorang yang memiliki mental seorang penakluk Dialah yang selalu mengingatkan Muhammad Al-Fatih Mengenai hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Mengenai penaklukan Konstantinopel Yang berbunyi Kota Konstantinopel akan jatuh ke tangan Islam Pemimpin yang menaklukannya adalah sebaik-baik pemimpin Dan pasukan yang berada di bawah komandonya adalah sebaik-baik pasukan Hadis Riwayat Ahmad bin Hanbal Al-Musnad 4.335 Sejak itu Sultan Muhammad Al-Fatih bertikat untuk menaklukkan Konstantinopel Berikut kronologi pembebasan Konstantinopel oleh Sultan Mehmed II Muhammad Al-Fatih Persiapan untuk menaklukkan Konstantinopel Istanbul masa kini Dimulai pada tahun 1452 Meriam-meriam besar yang diperlukan untuk pengapungan besar dibentuk di Hungaria Kastil Rumeli di sisi Eropa Dibangun untuk mengendalikan jalur air di Selat Bosporus Armada berkasa dibuat dengan mendirikan 16 galangan kapal Jumlah para jurid dilipat gandakan Rute pasokan logistik ke Bizantium dipastikan berada di bawah kendali Usmani Dan akhirnya kesepakatan dibuat dengan orang-orang Genoa Untuk menjaga agar gelata netral selama pengepungan tersebut Di Adrianopel Meriam-meriam besar dibangun di bawah pengawasan dua insinyur Salah satunya seorang muslim Dan lainnya seorang Hungaria bernama Urban Salah satu meriam terbesar yang pernah dirakit Rudalnya mempunyai berat 300 kg Dan jangkauan tembaknya dapat mencapai lebih dari 1 mil Pada bulan April 1453 Pasukan perbatasan Usmani pertama kali terlihat di depan kota Pengepungan dimulai Berikut ini adalah garis waktu Kronologis dari poin-poin penting penaklukan 5 April 1453 Sultan Mehmed II memposisikan 80.000 sampai 100.000 pasukan Di luar tembok Konstantinopel Ada versi yang menyebutkan 250.000 120 armada kapal Usmani bersiaga di perairan Sementara armada Konstantin XI dengan bantuan Venesia Menghadang dengan 26 kapal dan 7.000 prajurit Skema bantuan Katolik Eropa tidak efektif 6 April 1453 Sultan Mehmed menderikan kemah ke Kaisaran Di dekat pintu ST Romanus Di lingkungan Topkapi Pada hari yang sama kota itu dikepung dari Tandu Emas Golden Horn ke Laut Marmara dari Daratan 6 sampai 7 April 1453 Meri yang pertama ditembakkan Beberapa penting di lingkungan Edir Nekapi Hancur 9 April 1453 Betoglu Suleiman Bey meluncurkan serangan pertama Untuk memasuki inlet Tandu Emas 9 sampai 10 April 1453 Beberapa penting di Bosporus diambil Baltau Lu Suleiman Bey merebut ke Pulauan Marmara 11 April 1453 Tembok besar dimobardir oleh tembakan meriam Lubang dan celah dibuka di sana sini Kehancuran serius yang ditimbulkan oleh pemboman tanpa henti 12 April 1453 Armanda Usmani menyerang kapal-kapal yang melindungi Tandu Emas Golden Horn Kemenangan kapal-kapal Kristen menurunkan moral pasrukan Usmani Atas perintah Sultan Mehmed II Kapal-kapal Bizantium dihantam oleh tembakan mortir dan satu kapal tenggelam 18 April 1453 Sultan Mehmed II memberikan perintah penting pertamanya Serangan itu berlangsung 4 jam tetapi tersebar 20 April 1453 Pertempuran laut terjadi di dekat lingkungan Yenikapi antara Armada Usmani Dan 4 kapal perang Bizantium Dengan 3 kapal pasokan penuh makanan Dan senjata yang dikirim oleh kepausan Sultan Mehmed II Datang sendiri ke pantai dan memerintahkan Beltahul Gou Suleiman Pasa Untuk menenggelamkan kapal-kapal itu Dengan cara apapun yang memungkinkan Armada Usmani tidak bisa menghentikan kapal musuh Dengan kegagalan ini Pasukan Usmani kehilangan semangat Dan menunjukkan tanda-tanda kekalahan Tentara Usmani mulai membelot dari tentara Segera Keisar Bizantium ingin mengambil keuntungan dari situasi ini Dan menawarkan kedamaian Tawaran itu didukung oleh wazir Kandarli Halil Pasa Tetapi ditolak oleh Sultan Mehmed II Pengepungan dan pengeboman Benteng dengan meriam berlanjut Selama kekacauan dan perasaan kekalahan Yang meluas ini Sepucuk surat dari guru spiritual Sultan Aksham Sudin Menjanjikan kabar baik tentang penaklukan tersebut Terdorong oleh dukungan spiritual ini Sultan Mehmed II meningkatkan serangan Dan memutuskan untuk menambahkan unsur kejutan Armada Usmani yang berlabuh di Teluk Dul Mabahe Akan dipindahkan ke tandu emas melalui darat 22 April 1453 Pada dini hari Bizantium terkejut Dan ngeri ketika mereka melihat Kapal-kapal Usmani bergerak Turun di berbukitan pelabuhan 70 kapal Yang diangkut oleh sapi Dan diseimbangkan oleh ratusan tentara Melalui tali tergelincir Di atas seluncuran Menjelang sore Kapal sudah berada di dalam teluk Yang terlindungi dengan baik Penampilan mengejutkan armada Usmani di Teluk Menciptakan kepanikan di antara penduduk Bizantium di Konstantinopel Dinding di pantai tandu emas Menjadi tempat yang rentan Dan beberapa pasukan Bizantium dipindahkan ke sana Ini melemahkan pertahanan dinding tanah 28 April 1453 Upaya untuk membakar kapal-kapal Usmani di Teluk Dicegah oleh tembakan meriam berat Sebuah jembatan dibangunan antara lingkungan Aivan Sarai dan Sutluke Untuk menyerang dinding Yang terletak di tepi teluk Tawaran penyerahan tanpa syarat Disampaikan kepada Kaisar Konstantin melalui Genoa Jika dia bersedia menyerah Ia dibebaskan pergi kemanapun Bahkan nyawa dan harta rakyatnya akan selamat Kaisar Konstantin pun menolak tawaran ini 7 Mei 1453 Serangan selama 3 jam diluncurkan di arus Bayram Pasa dengan kekuatan 30.000 pasukan Tapi menuai kegagalan 12 Mei 1453 Serangan menggelegar yang dilakukan ke titik antara Istana Tekfur Dan Idir Nekapia Dikalahkan oleh pertahanan Bizantium 16 Mei 1453 Ketika terowongan bawah tanah Menggali ke arah Egeri Kapi memotong terowongan bawah tanah Bizantium Sebuah pertempuran bawah tanah meletus Pada hari yang sama Upaya untuk memotong rantai besar Yang menghalangi pintu masuk tanduk emas gagal Hari berikutnya serangan itu diulangi Tetapi sekali lagi berakhir dengan kegagalan 18 Mei 1453 Pasukan Usmani meluncurkan serangan lain Dari arah lingkungan Topkapi Dengan menggunakan menara kayu Bizantium membakar menara di malam hari Dan menggosokkan parit Yang diisi oleh Ottoman Selama hari-hari berikutnya Pengaboman terhadap dinding tanah dilanjutkan 25 Mei 1453 Sultan Mehmed II Mengirim Isfendiar Beoglu Ismail Bay Sebagai duta besar yang menawarkan Kaisar Konstantin XI Menyerah untuk yang terakhir kalinya Menurut tawaran ini Kaisar dan para pengikutnya Dapat mengambil harta kekayaan mereka Dan pergi kemanapun Wilayah mereka inginkan Warga yang memutuskan untuk tinggal Dapat menyimpan barang Harta dan tanah milik mereka Tawaran ini juga ditolak Kaisar Konstantin XI 26 Mei 1453 Berhembus rumor Negara-negara Eropa Dan terutama Hungaria Berencana untuk mengerahkan pasukan mereka Untuk membantu Bizantium Kecuali pengepungan itu berakhir Setelah mendengar desas-desus ini Sultan Mehmed II Mengumpulkan dewan perangnya Dalam pertemuan itu Kandarli Halil Pasa dan Vaksinya Membela posisi mereka sebelumnya Yaitu mengakhiri pengepungan Sultan Mehmed II Dengan gurunya Jaganus Pasa Gurunya Sheikh Aksham Sudin Mullah Ghurani Dan Mullah Husref Menentang gagasan Menghentikan pengepungan Mereka memutuskan Untuk melanjutkan perang Dan Jaganus Pasa Ditugaskan untuk melakukan persiapan 27 Mei 1453 Serangan mobilisasi umum besar-besaran Dilancarkan pasukan Usmani 28 Mei 1453 Tentara Usmani Menghabiskan hari itu Dengan beristirahat Dan mempersiapkan serangan hari berikutnya Ada keheningan diantara Para para jurid Sultan Mehmed II Memeriksa pasukan Dan mendorong mereka Untuk melakukan serangan besar Di sisi lain Upacara keagamaan Diadakan di gereja Ketredal Hagia Sophia Kaisar Konstantin XI Mendesak warga sipil Untuk berpartisipasi Dalam pertahanan Ini akan menjadi Upacara kekaisaran Bizantium terakhir 29 Mei 1453 Sultan Mehmed II Berhasil menaklukkan Konstantinopel Para peleton diposisikan Untuk serangan itu Sultan Mehmed II Memberikan perintah Untuk menyerang pada tengah malam Di dalam Konstantinopel Sementara para para jurid Mengatur perang Orang-orang memenuhi gereja Tentara Usmani Melancarkan serangan terakhirnya Serangan pertama Dilakukan oleh Infanteri Dan diikuti oleh Tentara Anatolia Ketika 300 tentara Anatolia terbunuh Janis Sari Memulai serangan mereka Dengan kehadiran Sultan Mehmed II Pasukan Usmania Termotivasi Dan pertarungan Tangan Kosong pun dimulai Seorang prajurit muda Ulubatli Hasan Yang pertama kali Mendirikan bendera Kesultanan Usmani Di dinding tanah Bizantium Ia mati syahid Setelah mendubrak Pintu masuk Pasukan Janisari Berhasil memasuki Lingkungan Pilgrat Kapi Dan pertempur sengit Di Edirne Kapi Akhirnya pertahanan Bizantium runtuh Keisar Konstantin Terbunuh Dalam pertempuran Jalanan Pasukan Usmani Berhasil masuk Dari segala penjuru arah Dan menghancurkan Pertahanan Bizantium Sepenuhnya Menjelang siang Sultan Mehmed II Memasuki kota Dia langsung Pergi ke Gereja Ketirdral Hagia Sobia Dan memerintahkan Untuk mengubahnya Menjadi masjid Nama Konstantinopel Diubah menjadi Islam Bol Yang artinya Masuk Islam Sepenuhnya Atau Islam Secara keseluruhan Selama Kurun 1453 Hingga 1923 Istanbul Berfungsi Sebagai Ibu kota Daulah Aliya Usmaniyah Pada masa kini Era Nation State Atau Negara Bangsa Istanbul Menjadi Bagian Dari Wilayah Republik Turki Tunggu